Di tahun 2020 ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas akan membuka penerimaan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Jumlah pekerja yang dicari 200 orang. Rabu pagi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM Kabupaten Kapuas, Aswan mengatakan, peserta yang bisa mengikuti tes adalah mereka yang berpendidikan minimal diploma 3 dengan usia antara 20 hingga 57 tahun. Formasi terbanyak dicari adalah untuk tenaga pendidik atau guru 88 orang dan tenaga kesehatan 64 orang. Dan sisanya untuk penyuluh pertanian serta tenaga teknis. Formasi 2022 ini untuk tenaga V3K ya, ini sebanyak 200 orang. Jadi dari tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, kemudian tenaga kesehatan ada dua. Ada yang dinas termasuk yang di puskesmas atau di kecamatan-kecamatan ya. Kemudian ada yang di rumah sakit juga ada. Kemudian lagi ada tenaga teknis lainnya di OPD. Tenaga teknis itu di perangkat perangkat terah gitu ya, yang penting-penting. Kemudian penyuluh, teman-teman kita penyuluh pertanian terutama. Pertanian ada luas gitu ya, ada peternakan, ada pekembunan gitu penyuluh, ada 12 orang. Nah itu yang direkrut tahun 2022 ini. Dan sudah kita sampaikan usulannya ke Kementerian Kemenpan RBI. Jadi kita tunggu saja untuk pelaksanaan kegiatan, kita menunggu pelunjuk juknis dari Kemenpan. Biasa pertengahan tahun biasa. Jadi kita tunggu. Dan itu tetap dilaksanakan secara online. Jadi panselnya, pansel nas, kita hanya panisel seleksi daerah. Mengingat terbatasnya anggaran, untuk tahun 2023, Pemkap Kapuas tidak lagi merekrut tenaga kontrak. Dari Kota Kuala Kapuas, Ririn Binti dan Ali Huan melaporkan.